Untungnya hanya ada di dasar laut dan lebih menyukai habitat laut dalam Hewan mengerikan ini adalah jenis kutu laut Namanya Giant Isobot atau Kutu Laut Raksasa Nama ilmiahnya adalah Patinomus Giganteus Mereka memiliki bentuk yang cukup bikin merinding Tubuh atasnya dilengkapi berisai Tubuhnya dapat digulung Mereka adalah pembuluh yang kurang hebat dan menjadi salah satu scavenger di lautan By the way, Giant Isobot bisa berpuasa hingga 4 tahun lamanya Salah satu entelope dengan bentuk wajah paling berbeda Namanya entelope saiga atau saiga tatarika Mereka hidup di kawasan Asia Tengah hingga Eropa Saiga punya hidung yang lebar dan memanjang menutupi mulutnya Penampilan mereka menarik perhatian Ditambah lagi bentuk tanduknya yang melintir Ikan yang satu ini berwarna biru Wajahnya mirip dengan burung parot Mereka adalah ikan yang tersebar di kawasan Amerika Tengah Namanya adalah Blue Parrot Fish atau ikan parot biru Nama ilmiahnya Scarus coeruleus Salah satu ikan dengan bentuk unik dan menarik Katak ungu atau katak bupati Atau bupati purple fruit Atau nasi kabratakus bupati Adalah jenis katak yang belum lama ditemukan di kawasan India Mereka memiliki mulut kecil Hidungnya mirip babi Tubuhnya besar dan berwarna ungu Informasi tentang katak ini masih minim Satu-satunya kerabat dekat jerapah Yang masih hidup hingga saat ini Mereka tersebar di wilayah Afrika Tengah Meski lebih mirip zebra Tapi okapi punya kekerabatan yang lebih dekat dengan jerapah Beberapa orang meyakini Bahwa okapi adalah persilangan Antara zebra dan jerapah Narwal atau narwhale Atau paus bertanduk Atau unicorn laut Atau monodon monoceros Paus yang satu ini sangat unik Karena memiliki tanduk panjang di kepalanya Tanduk itu adalah gigi mereka yang tumbuh memanjang Para peneliti memperkirakan Tanduk narwal berfungsi sebagai sensor Untuk menemukan teman dan perairan yang sesuai Narwal hidup di lautan utara Mereka bisa ditemukan di arktik Yang bersuhu dingin Paus yang satu ini Agak sulit diteliti Karena habitatnya yang jauh Dan mereka juga kesulitan Untuk menyesuaikan diri Dengan suasana baru Gadal gurun dari Australia ini Pastinya menarik perhatian Karena bentuknya Tubuh mereka dipenuhi duri tajam Yang menjadi pelindungnya Namanya adalah Tarny dragon Atau gadal berduri Atau molok horidus Duri yang ada di tubuhnya Bukan hanya melindunginya Dari para pemangsa Tapi dimanfaatkan juga Untuk mendapatkan air minum Dari uap yang menempel Di ujung tanduknya itu Penghuni laut dalam yang satu ini Punya bentuk yang agak Amir bufo Atau mungkin alien Mereka bergerak pelan Di dasar laut Tubuhnya terlihat lunak Dilengkapi dengan banyak tentakel Namanya adalah Bepi laut Atau sea pig Atau scotoplans Admin masih bingung Kenapa mereka Dinamakan babi laut Karena jika dilihat Persamaan antara babi laut Dan babi Sangat minim Burung yang satu ini Berukuran besar Tidak bisa terbang Dan hidup Di wilayah Amerika Selatan Namanya adalah Rhea Meski mirip burung unta Tapi Rhea Adalah jenis yang berbeda Nama Rhea sendiri Mirip dengan istri dari Kronos Dalam mitologi Yunani Rhea adalah ibu dari Zeus Yang dalam mitologi Yunani Adalah raja para dewa Agak mirip beruang Tapi mirip juga Dengan koala Hewan berkantung Dari Australia ini Bernama Wombat Nama ilmiahnya Wombatidae Wombat memiliki keunikan Dimana kotoran mereka Berbentuk kubus Mungkin hanya Wombat Satu-satunya hewan Yang punya kotoran Dengan bentuk kubus Axelot Atau Salamander Mexico Atau Ambistoma Mexicanum Adalah jenis amphibie Dengan pergerakan yang lambat Mereka hidup di dalam air Tersebar di perairan Mexico Axelot Menjadi hewan yang banyak Dibilihara di dalam akwarium Bentuk mereka yang unik Membuat banyak orang Menjadikannya hewan biaraan Axelot memiliki keunikan Dimana mereka Bisa meregenerasi Hampir seluruh bagian tubuhnya Mungkin karakter kartun yang satu ini Lebih populer Ketimbang hewan aslinya Burung Roadrunner Atau Geososic Adalah jenis burung yang hidup Di Amerika Utara Sekilas Mereka mirip dengan ayam kate Tapi ukurannya lebih ramping Roadrunner Memiliki kecepatan yang lumayan tinggi Saat berlari Sebenarnya mereka cukup bisa terbang Tapi kemampuan terbangnya Kurang baik Sehingga lebih petah di daratan Mirip cacing Tapi mirip ular Tapi punya kaki Di bagian depan tubuhnya Ada yang tahu hewan apa ini? Namanya adalah Meksikan Moll Lizard Atau Pips Mereka adalah jenis reptil cacing Dengan penampilan yang unik Panda merah Atau nama ilmiahnya Aylorus fulgans Adalah hewan yang cukup imut Mereka memiliki bulu merah kecoklatan yang tebal Panda merah Mirip seperti beruang panda Tapi ternyata Kekerapatannya lebih dekat dengan rakun Panda merah banyak dibelihara Karena bentuknya yang imut Dan mudah dijinakan Namanya adalah Tarsius Atau Ingkir Mereka adalah primata berukuran kecil Dengan ekor panjang Dan mata yang besar Hewan ini tersebar Di kawasan Asia Tenggara Tarsius dikenal sebagai hewan Yang cukup cinak Mereka punya pergerakan lincah Dan bisa melompat Dari satu pohon ke pohon lain Dengan cepat dan cekatan Ingkir biasanya memakan serangga Dan hewan kecil lainnya Bisa dibilang Ini adalah terenggilingnya Amerika Mereka hidup di sekitar Amerika Selatan Sekilas rupa mereka mirip terenggiling Dengan perisai pelindung tubuh Tapi ternyata Mereka berbeda jenis Namanya adalah Armadillo Nama ilmiahnya Dasi Bodidei Armadillo juga bisa menggulung tubuhnya Membentuk bola ketika terancam Monyet berhidung panjang ini Adalah satwa endemik Pulau Kalimantan Dan menjadi fauna identitas Kalimantan Selatan Mereka sangat unik Dengan hidung panjangnya Namanya adalah Bekantan Atau Nasalis Narvatus Monyet ini hidup berkelompok Dan petah di atas pohon Mereka adalah herbivora Undur-undur Atau Unlion Atau Mirmelion Tidai Serangga yang ketika menjadi larva Biasanya bersembunyi Di dalam perangkapnya Perangkapnya itu Berupa lubang tanah Berbentuk kerucut Undur-undur Biasanya menunggu mangsa Masuk ke dalam jebakan Lalu mereka akan menyerang mangsa Dengan teknik yang cukup mengerikan Jenis kelinci Yang tidak mirip dengan kelinci Namanya Ilypica Atau Okotona Ilyensis Mereka hidup di kawasan Begunungan Cina Dengan suhu yang cukup dingin Ilypica terancam punah Kehidupan mereka cukup misterius Yang terakhir adalah Kanguru Pohon Atau Tri Kanguru Atau nama ilmiahnya Dendrolagus Mereka adalah hewan berkantung Yang berhasil melakukan adaptasi Dan bisa hidup di atas pohon Meski namanya Kanguru Pohon Tapi kehidupannya berbeda jauh Dengan Kanguru pada umumnya Mereka bisa ditemukan Di Papua dan Australia